Intro Sementara itu, Bawas Lungawi menemukan beberapa catatan dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit. Dari temuan itu, maka secara lisan dan tertulis melalui petugas PANWASCAM memberikan saran dan perbaikan pada pihak petugas pementangkiran data pemilih atau PANTARLI. Hasil pengawasan melekat yang dilakukan Bawas Lungawi dalam dua tahapan proses pencocokan dan penelitian atau coklit, ditemukan banyak catatan yang dilakukan petugas pementangkiran data pemilih atau PANTARLI. Ketua Bawas Lungawi Yohanes Pradana Fidiakus Danarko menjelaskan, temuan sendiri meliputi kekurangan prosedural pada stiker coklit. Pemilih yang meninggal dunia seharusnya tidak memenuhi syarat namun masih tercatat. Purna TNI, Polri yang belum masuk terdaftar sebagai pemilih serta pemilih disabilitas. Menurutnya temuan tersebut berada di wilayah Kecamatan Ngawi, Paron, dan Karangjati. Dengan adanya temuan itu, Bawas Lungawi telah memberikan saran dan perbaikan secara lisan pada petugas pementangkiran data pemilih atau PANTARLI. Namun ketika belum ditindaklanjuti atas temuan itu, maka PANWASCAM akan memberikan surat tertulis melalui Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Untuk pengawasan coklit yang sudah berjalan kurang lebih 2 minggu ini, dari jajaran Bawaslu, dari BKD maupun PANWASCAM, menemukan beberapa kekurangan yang dilakukan dalam proses coklit. Di beberapa yang sudah terdata dalam kami, ada di Kecamatan Ngawi, ada di Kecamatan Paron, dan ada di Kecamatan Karangjati. Untuk jenis temuan berkaitan dengan kekurangan secara prosedural, ditemukan di stiker coklit, elemen yang harusnya dicantumkan itu ada beberapa yang belum dicantumkan, seperti nomor TPS, ada juga yang belum dicantumkan atau belum ditanda tangani, KK atau pemilih yang sudah dicoklit, atau ada yang belum dicantumkan, petugas pantarlehnya belum dicantumkan namanya dalam stiker coklit. Selain itu juga masih ada beberapa pemilih yang meninggal dunia, masuk dalam kategori TMS, itu belum dicoret. Terus juga kami temukan bahwa ada pemilih yang sudah purna tugas TNI Polri yang belum masuk dalam daftar pemilih. Dan juga ada yang kami temukan bahwa ada pemilih disabilitas yang juga belum terdata dalam daftar pemilih. Yohanes menambahkan upaya pengawasan melekat dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah terus dilakukan. Terlebih hal ini dapat menjadi salah satu untuk menekan terhadap indeks kerawanan pemilu. Itta Wahyu, CTV Ngawi.